Terima kasih. Kok aku sih yang dimakan? Kamu kok bisa sih nolongin Dita? Kenapa kamu bisa nolongin mereka? Kenapa tiba-tiba kamu ada di sana? Jelas sih. Sayang, jadi Dita itu telpon aku. Masa aku diem aja sih kalau ada orang yang kesusahan dan minta bantuan aku? Dan pas waktu aku ke sana, itu apinya udah gede banget, sayang. Dan aku masuk ke dalam, warga itu juga udah panik, menyuruh aku keluar. Tapi pas aku di dalam, itu aku ngeliat Dita sama Dita udah kehabisan oksigen. Dan mereka meninggal, sayang. Bagus deh. Kalau gitu kan berarti gak ada lagi yang gangguh kamu. Dan maksa-maksa kamu buat ikut bisnes yang gak jelas gitu. Udah dong. Kamu jangan marah-marah terus. Kalau kamu marah-marah terus, nanti cantik kamu jadi berkurang. Ah, sakit. Kamu kenapa? Eh, gak ini aku ketiban kayu pas aku bantuin Dita sama Dion. Hah, serius? Yaudah kita ke dokter ya, aku gak mau kamu kenapa-kenapa. Ayo, ayo, sayang, sayang, gak apa-apa udah. Ini udah diobatin, kamu tenang aja ya, kamu gak usah khawatir. Serius? Iya, sayang. Kamu makan apa? Enggak. Rene? Hai, Zaka. Hai. Hai. Mas, emm, Zaka. Ehm, sorry ya. Sampai sekarang aku belum dapet info soal Dita sama Dion. Enggak, gapapa, gapapa. Aku lagi males juga sih buat bahas hal itu. Gimana, Rene? Kamu lagi males bahas sesuatu ya? Soalnya ada yang pengen aku bahas sih sebenernya sama kamu. Enggak, gapapa, kamu mau ngomong apa? Ehm, tapi ngobrolnya berdua aja bisa gak, Mas? Kayaknya Ariana mau bilang sesuatu deh. Kenapa dia mau ngomong secara intens ya sama aku ya? Aku harus ngomong ini sekarang sama Mas Saka. Kalau enggak, pasti aku bakal kepikiran terus. Mas Sani. Boleh. Din, bentar ya. Gimana? Ehm... Aku deg-degan nih. Sama aku juga deg-degan, Mas. Aku rasa ini udah waktu yang tepat buat ngomong sama kamu, Mas. Aku nungguin momen ini sih, Rene. Iya, sama aku juga, Mas. Aku... Aku mau mengizinkan papi aku untuk deket sama Ibu Wirio. Mas, aku serius, Mas. Gimana menurut kamu, Mas? Hai, Finn? Hai, Justin. Aduh, ada Justin lagi. Ngapain dia? Apa mungkin ya, Galvin itu habis makan berduaan sama Ariana? Kamu tadi bareng sama Arin disini, Finn? Iya, iya. Tadi sempat ngobrol sih sama Arin. Ada sisil juga disitu. Ya, all good. Oh, ketemu aja. Ya, proyek lo gimana? Lancar? Iya, semua lancar, Finn. Aku juga mau ada acara pembukaan cottage baru di sebuah pulau. Nanti arena juga bakal bareng kok. Di pulau? Justin akan ke pulau. Berdua sama Arina. Oh, iya. Kalau gitu semoga sukses ya acaranya. Makasih, Finn. Yaudah. Kalau gitu aku duluan ya. Aku ada acara soalnya. Oke, ya. See you, Finn. See you. Aku cuma sama ibu aku gitu. Iya. Kalau aku sendiri sih aku... Aku setuju banget, Mas. Karena mereka sama-sama orang yang baik. Kamu tahu ibu kamu kan, Mas. Aku kagum banget sama ibu Wirio. Tapi aku juga orang yang baik, Mas. Jadi aku yakin banget mereka pasti bahagia, Mas. Aku kasih tahu kamu sekarang supaya kamu gak kaget aja sih. Kalau suatu saat nanti kita bakal saudaraan, Mas. Enggak, Rina. Aku gak terima. Aku gak terima kalau ibu sama Pak Kusuma jadi deket. Kecuali statusnya tuh besanan. Aku masih berjuang, masih buat dapetin kamu, Rina. Gimana, Mas. Aku gak kebayang sih kalau sampai Pak Kusuma sama ibu itu sampai berdekatan atau sampai ke jenjang pernikahan gitu, Ku. Kalau aku sih lebih mikirin papi aku sih. Aku tahu banget gimana papi aku sedih murung selama ini karena ditinggal sama mami aku. Tapi semenjak ketemu sama ibu Wirio, papi aku bahagia banget, Mas. Papi aku bisa senyum lagi. Bisa seneng lagi. Dan aku cuman mikirin kebahagiaan papi aku aja. Dinda udah nungguin. Kita makan dulu aja, Mas, ya. Masa sih aku ngomong gitu, Karin? Jujur. Kalau kedekatan Pak Kusuma sama ibu aku itu adalah settingan aku. Bisa-bisa, Arena marah kalau sampai tahu. Harus gimana ya? Tapi ya sayang, kayaknya, supaya jadi surprise aja. Dan kamu harus siap kapanpun buat ketemu sama orang tua aku. Oke. Saya tunggu waktu. Sayang, aku udah ketemu tahu sama Ariana. Terus gimana responnya Ariana? Ya responnya masih sama aja. Masih sok. Tapi aku tahu dia kaget banget kok. Dan dia ngomong gini sama aku. Dia bilang, kalau sampai aku kenapa-kenapa, dia nggak akan nolongin aku lagi. Ya padahal aku tahu banget, posisi itu kebalik dia lah yang bakal kenapa-kenapa dan nggak bakal aku bantuin. Udah kamu nggak sepedulin dia. Yang penting, kita harus buktiin ke mereka. Kalau kita lebih unggul dari Ariana. Pasti. Pasti sayang. Sipuk? Eh, ma. Nggak juga. Kenal ma. Vin, mama curiga deh sama si coki-coki. Tapi papa kamu pinter deh. Dia tuh sengaja deketin si Sil, buat ngedapetin info soal si coki-coki. Tung, Ben. Mama percaya sama Galvin. Tapi ma, emang coki itu pantas untuk dicurigain. Ya, mama sih sebenarnya emang udah curiga sama si coki-coki itu. Dan mama juga tahu kalau si coki-coki itu dicik. Dan dia tuh pinter banget nolesnya. Iya. tapi kadang mama juga kemakan sih sama omongannya. Iya, justru itu, mama. Mama jangan terlalu percaya sama coki. Iya, iya, iya. Vin, mama kangen deh sama Abian. Kamu yakin mau cerai, Vin? Nah, Galvin sudah tangan surat perceraian itu. Jadi, ini gak bisa mundur, ma. Udah lama, jangan mulai ya. Mama betul-betul gak nyangka, Abian. Papa kamu tega menyapakan kita berdua. tapi kamu gak usah khawatir ya. Mama bisa kok besarin kamu sepenuh hati mama. nanti kalau Abian udah besar, anggap aja mama ini juga papanya Abian, ya. Mas Galvin sudah bilang masalah perceraian ini ke Arianna. Bercuma kalau aku mempermasalahkan ini ke Arianna. Aku capek. Mau gimana pun, Mas Galvin yang gak bisa mufon dari Arianna. apa memang ini akhir dari rumah tangga aku dan Mas Galvin ya? Tidak. 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 Percaya sama aku sekarang. Aku tuh sayang sama kamu. Aku gak mungkin ngelaguin hal kayak gitu, Mas. Tri. Kalau kamu beneran sayang sama aku, kamu gak mungkin seliku dan lahir anakku. Mas. Mas. Mas Galvin. Mas Galvin. Mas Galvin. Mas Galvin denger diri-diri ya. Mas Galvin disini aja. Kalau Mas Galvin begini, disini aku siapa? Disini ya? 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 Maafkan, Aguri. Aku belum bisa mencintai kamu. Sampai kapan kamu terus-terusan menerima kekecewaan dari aku? Apa gak sebaiknya kita berhenti sampai disini aja? Gitu cara kamu ya, Mas ya? Sedikit kamu ada masalah sama aku, kamu cerita-cerita ke Ariana. Pasti kamu ceritakan sama Ariana kalau kamu mau cerai sama aku, biar kamu lalu asa deket sama dia, ngobrol sama dia, gitu kan? Cukup ri. SampaiВp3 Aku masih penasaran ya, kalau misalkan Dita sama Dione memang gak meninggal, mereka tuh dimakamin dimana ya sak? Jujur aku masih males sih ngebahas itu, males juga buat nanya-nanya masalah itu kecoki, kayak lagi gak pas aja momennya. Mas kamu yakin kamu gak mau ngecek kesana? Iya. Oke. Hai Ibu. Hai Coki. Kamu tau gak Dita sama Dione tuh dimakamin dimana? Oke. Sayang aku angkat rela dulu dari kantor ya? Kamu tunggu disini aja sama mereka oke? Oke. Cecil saya balik duluan ke kantornya, mas aku balik duluan Bareng Cecil aja bu, Cecil juga mau balik ke kantor Aku murah-murah banget Iya gue ada urusan nih, gue udah dicariin sama klien gue Ya kalo Cecil sih gara-gara tuh coki sibuk banget Yaudah kok gitu, kamu sama Cecil bareng aja sama aku, aku hantar Gak usah mas, makasih Saka aku bareng kamu ya, ke rumah sakit Oke Aku pamit ya Bye Dean, bye Abuk Dokter Dinda kayaknya deketin Pak Sakai Sihir Yaudah, gapapa, bagus dong Yuk, saya udah buru-buru nih Yaudah baik, hati-hati ya Besti Bye Masuk Maku, ini untuk laporan hari ini ya Oke Wow, bagus juga trafik penjualannya Gue yakin Ariana pasti kepanasan sekarang Bagus Terus bikin iklan dan promo yang menarik ya Baik Supaya semua pelanggan Ariana Glow itu beralih ke Celine Oke Baik bu Saya permisi bu Oke Sekarang gue fokus jalan yang selling blue Tapi gak lama lagi Gue akan beli dan take over produknya Ariana Dan dalam jangka panjang Gue akan jadi pemilik brand kecantikan nomor 1 di Indonesia Gue udah gak perlu repot-repot lagi Untuk memikirkan strategi pemasaran Karena sudah ada ini Gue udah copy Semua dokumen Ariana termasuk pemasaran Ariana Glow Aku pengen ngomong deh sama kamu Iya Aku curiga deh Dita sama diun tuh gak meninggal Kamu yakin kalau mereka meninggal? Tapi kan warga bilang katanya ada korban jiwa dua orang Ya tapi ya harusnya kamu gak percaya gitu aja Saka Sekarang gini Bisa aja Dita sama diun itu Emang sengaja ngelakuin hal ini Biar mereka bisa kabur Karena aku sempet ketemu sama Dita Dan dia ketakutan karena dikejar sama orang Aku juga gak tau kenapa Ada apaan lo manggil gue? Gue nyariin lo kemana-mana cok Lo tuh sebenernya kerja gak sih? Di mana-mana lo gak ada Gue tuh ada sesuatu yang gue harus di Jamais Sejak kapan lo ngurusin Jamais? Lo pikir urusan gue cuma di kantor ini aja Gue sekarang ngurus Jamais Karena Jamais udah gue beli Jadi gue sekarang pemilik Jamais Apa? Jamais lo beli? Pake uang lo? Aduh cok lo jangan halu deh cok Nacok banget nih Lo gak usah banyak omong deh Sekarang lo gak usah basa-basi Lo kenapa manggil gue?